Aku dapet piring terkecil. Tapi aku rasa itu yang terbaik. Karena itu adalah cabai. Itu kecil banget. Tapi entah kenapa aku masih takut. Sungguh mimpi buruk. Ini sangat pedas. Untung aku punya air di dekat sini. Kamu tahu aku rasa porsiku tidak akan lebih baik. Hanya ada satu hal baik tentang ini. Cabai ini sangat cocok dengan bajuku. Oh, aku menemukan cara untuk membuatnya kurang pedas. Aku akan tambahkan madu. Banyak madu. Keren. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Ya, itu permulaan yang bagus. Tapi aku masih bisa merasakan kepedasannya. Jangan khawatir. Masih ada air di sini. Makasih, Jess. Kamu punya keterampilan memadamkan api. Aku rasa hanya aku yang tersisa. Oh, ini gede banget. Aku tidak mengharapkan ini. Aku tidak akan memakannya. Kamu tidak punya pilihan. Baiklah. Baiklah, kalian memaksa aku. Semoga aku tidak terbakar. Tapi aku mungkin saja. Oh, tidak. Kita kehabisan air. Untung kita punya alat pemadam kebakaran di sini. Aku tidak pernah begitu bahagia karena tertutup usah. Makasih, gengs. Aku mau duluan kali ini. Kit Kat? Itu tidak buruk. Tapi kenapa dikit banget? Kamu hampir tidak bisa melihatnya tanpa kaca pembesar. Baiklah, aku akan mencobanya. Enak dan sedih. Itu kombo yang konyol. Itu berarti aku dapat kit-kit yang lebih besar. Wow, ada banyak banget. Dengar, kamu perlu belajar berbagi. Ya, aku rasa tidak. Kamu sudah makan milikmu. Enak banget. Satu batang tidaklah cukup. Sepertinya kamu suka banget coklat. Artinya kamu tidak akan melihat kalau aku minta sedikit. Emma, aku melihat apa yang kamu lakukan. Kamu tidak punya bukti. Dan itu layak. Kemana semua coklatku pergi? Kamu harus lebih berhati-hati. Maaf, Katie. Aku tidak bisa menghentikannya. Aku tidak dapat apa-apa. Cunda. Tidak mungkin. Ini dia kit-kitnya. Wow, itu gede banget. Aku tahu keberuntungan akan ada di pihakku. Aku membutuhkan kegaji mesin untuk memotong ini. Itu dia. Kamu akhirnya bisa mencobanya. Dan kedua bagian sama lezatnya. Yang sekali itu habis dengan cepat. Kamu harus memperhatikan apa yang kamu makan, Jess. Sepertinya aku yang pertama kali ini. Hot dogs? Itu akan berguna. Aku leper banget. Sebaiknya tidak ada jebakan di sini. Hmm, enak. Tapi ada yang kurang. Saus. Ayo coba lagi. Jauh lebih baik. Ide yang bagus. Semoga aku bisa makan hot dog juga. Wow, gede banget. Aku suka ini. Terlihat sangat enak. Emma benar. Rasanya juga sangat enak. Tapi aku akan menambahkan saus tomat. Ah, aku ngenain wajahku. Lain kali hati-hati ya. Aku akan melakukan yang terbaik untuk belajar dari kesalahanmu, Jess. Wow, hot dognya gede banget. Mimpi jadi kenyataan. Wow. Hatiku akan berhenti. Aku sangat iri. Kamu bilang lebih enak dengan saus tomat? Aku akan menambahkannya lagi. Lalu harus dipotong jadi dua agar lebih mudah. Hmm, baunya enak banget. Menggiurut, kan? Ini terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Aku akan menambahkan tabasku ke hot dognya. Ini bagus, Jess. Mari kita lihat apa yang dia katakan tentang ini. Ya, itu tidak biasa. Mesku, tidak buruk sih. Mau dikit, Jess? Ya, aku akan mencobanya. Oh, ini pedes banget. Ya, kamu tidak harusnya nggak nambahin tabasku ke dalamnya. Akhirnya, giliranku untuk mulai. Oh, kelihatan menyeramkan sebenarnya. Mata ini bisa pakai jadi bola pingpuk. Atau kamu bisa memakannya. Asik dan enak. Sekarang aku. Wow, segenung mata gami. Semuanya sangat enak. Jess baru saja menusak nafsu makanku. Maaf, Emma. Aku terbawa suasana. Apa yang terjadi padaku? Wow, kamu punya banyak mata yang terbuka sekaligus. Untung sudah berakhir sekarang. Ya, ini lebih baik tidak terjadi padaku. Wow, mata yang besar. Ini sangat berat. Emma, berhentilah menakuti kami. Maaf, aku tidak bisa menahan. Oh, tidak. Gigiku macet. Aku akan membantumu. Ah, aku jatuh. Aku melukai diriku sendiri. Ya, ini tidak berhasil dengan baik. Aku yang pertama lagi. Hooray. Brokoli? Ah, itu tidak asik. Aku tidak mau makan itu. Kenapa aku membutuhkannya? Aku bahkan tidak bisa membayangkan betapa menjijikannya itu. Apa aku harus melalui hal yang sama? Oh, tidak. Ini bahkan lebih buruk dari yang aku bayangkan. Pasti ada jalan keluar dari sini. Aku tahu. Cantiknya. Hei, Katie. Hei, Katie. Ini buat kamu. Timut banget. Terima kasih. Tapi tunggu. Ini brokoli. Mengembalikan hadiah itu tidak sopan. Sekarang aku takut apa yang akan aku alami. Astaga. Aku tidak tahu sayuran bisa sebesar ini. Doakan aku, teman-teman. Ini akan berguna. Sebenarnya tidak sebaru gitu. Aku bahkan mulai menyukainya. Jess, sepertinya kamu berubah jadi brokoli. Teman kita sekarang adalah brokoli. Lucu banget. Aku mau sesuatu yang enak sekarang. Coklat harusnya berhasil. Bentuknya sempurna. Lumayan. Senang untukmu. Makasih, Emma. Sekarang giliranku. Wow, ini seperti manik-manik coklat kecil. Mereka memanggilku. Jangan mimpi, Jess. Itu adalah permainku. Mereka enak banget sampai kamu tidak bisa berantikannya dengan satu. Giliranmu, Emma. Kosong? Bagaimana itu mungkin? Benar-benar tidak ada yang tersisa. Lihat, Emma. Lihat, Emma. Wow. Satu kaleng permen. Ini seperti jatuh dari surga. Hadiah dari atas. Aku selalu bermimpi terjebak dalam hujan permen. Seperti inilah kebahagiaan. Girls, aku akan mulai. Jeruk nipis. Seharusnya aku tutup ini. Aku akan memotongnya sepotong sekecil ini. Itu mendingan daripada makan semuanya. Oh, ini asem banget. Aku bahkan tidak bisa melihat ini. Jess, masih lebih beruntung. Aku dapat tiga jeruk nipis. Aku tahu bagaimana keluar dari sini. Hancurkan anak mekal ini. Apa yang salah dengan dia? Aku gila. Aku tidak takut pada apapun. Dan jeruk nipis ini bahkan tidak seburuk itu. Sangat juicy. Wow, aku melakukannya. Hmm, keren. Aku belum pernah melihat kamu seperti ini. Hmm, sepertinya hanya aku yang tersisa. Lemon sebanyak ini bisa mengakhiri kelaparan. Tapi kamu harus memakannya sendiri. Aku tahu bagaimana melakukannya. Tonton dan pelajari. Aku akan membuat jus yang enak dan menyegarkan. Cukup tambahkan gula secukupnya. Ayo nyalakan blender dan tunggu. Nah, ini dia. Sekarang aku bisa mencoba. Kelihatan luar biasa. Ini sentuhan terakhirnya. Beberapa es dan sedotan cantik. Oh, dan aku hampir lupa topi favoritku. Ini seperti kamu lagi berlibur di sebuah hotel mewah. Cantik banget. Saatnya bekerja pada akurasiku. Untung aku punya target baru. Aku seorang profesional. Aku selalu tepat sasaran. Aw, kepala aku. Jangan melintas di depanku. Maaf, aku mau bersih-bersih. Oh, baiklah. Jangan ganggu aku. Aku sedang berlatih. Di mana, Zack? Aku lapar banget. Lucy, hai. Apa kamu mengenaliku? Sini lebih dekat. Ini aku, Zack. Hei, aku udah menunggumu. Apa lagi ini? Kamu tidak tahu? Ayo, lihat lebih dekat. Ini permain karet. Kamu tidak tahu betapa lezatnya itu. Kamu harus mencobanya. Dengan senang hati. Kamu punya ide bagus. Aku kira itu tadi kain, Pel. Wow, beneran enak. Aku senang kamu menyukainya. Aku bahagia melihatmu. Aku juga senang melihatmu. Lihat gelombong yang bisa aku tiup. Lucy, sebaiknya tidak melakukan ini. Kita nggak boleh berisik. Oh, apa itu tadi? Tidak mungkin. Aku hanya berhayal. Lucy, jangan mengambil resiko. Tapi sepertinya kita beruntung kali ini. Nggak mau ngomong. Aku masih punya. Amber kotoran? Apa kamu bercanda, Zack? Dasar konyol. Ini kola. Tunggu. Aku akan ambil sedotan biar kamu lebih gampang. Aku mencintahimu, Zack. Kamu adalah anak yang baik. Aku tahu kamu pasti suka. Oh, tidak. Aku akan berlisah sendawa. Apa yang kamu lakukan, Lucy? Sekarang aku yakin. Ada orang asing di penyara. Tunggu sebentar. Aku akan menangkapmu. Jangan buru-buru, Lucy. Kalau aku jadi kamu, aku akan bergegas. Oh, maaf. Aku harus pergi. Kamu tidak bisa bertinggi begitu saja. Apa yang kamu lakukan? Oh, bye. Ah, licin banget. Awas kamu ya. Satu pelanggaran lagi dan kalian berdua selesai. Tolong aku. Aku tidak merasa bahaya. Ada apa denganmu? Aku sepertinya sakit. Aku butuh dokter. Oh, sepertinya dia percaya. Aku tidak mau jadi sakit. Aku harus membuang kacamata ini. Dia benar. Aku harus panggil dokter. Ada infeksi di penjara ini. Apa ada yang panggil dokter? Selamatkan aku, dokter. Aku harus menangani sumber infeksi. Aku sulit bernafas. Tolong. Dokter sudah ada di sini. Jangan khawatir. Wow. Aku suka obat ini. Ya, ada banyak coklat. Aku beruntung. Lucy, apakah kamu tidak mengenaliku lagi? Ini aku, Zack. Aku penasaran apa yang ada di sana. Aku takut disuntik. Tidak. Aku kasihan sama dia. Lucy, ini jus. Jangan khawatir. Buka mulutmu. Jeruk adalah favoritku. Makasih. Aku mau lagi. Saatnya beralih ke obat yang lebih serius. Aku tidak keberatan juga. Sedikit obat. Ini adalah tablet terbaik di dunia. Kamu benar, Lucy. Aku juga senang. Nah, ada apa ini? Aku harap infeksinya tidak fatal. Apa kalian makan permen? Ini kacau. Zike, biarkan aku makan. Lagi-lagi pasangan manis ini. Ah, tunggu dulu. Kali ini kamu pasti akan tertangkap. Aku menangkapmu. Kamu tidak bisa menangkapku. Ambil ini. Kamu punya ini lagi? Apa yang harus aku lakukan? Sampai jumpa, Lucy. Aku pusing. Di mana dia? Berhenti. Aku sedang berdalam perjalanan. Oh, sepertinya aku salah jalan. Apa yang kamu lihat? Apa kamu pikir bisa lolos begitu saja? Tunjukkan depan aku apa yang kamu punya. Ya, manisan. Sudah kuduga. Aku akan menyitanya sekarang. Sisain satu aja untukku. Aku mohon. Olahraga adalah kunci kesehatan. Makan siang, makan siang. Tunggu dulu. Pertama, tunjukkan apa yang kamu punya di sana. Tidak ada yang spesial. Hanya pasta. Ini, lihat. Wow, mereka terlihat masih hangat. Terlihat menggugas selera. Berikan padaku. Oh, tentu saja. Seperti yang kamu katakan. Aku harap ini cukup. Tapi kalau mau lagi, bilang aja. Aku akan membawa lebih banyak. Tidak, aku tidak terbiasa menunggu. Aku lebih suka mengambil sebanyak yang aku butuhkan. Berikan garpunya. Bagaimana aku bisa makan tanpanya? Selamat makan. Makasih, aku sangat lapar. Di mana, Zack? Dengan permen. Makan siang, makan siang. Lebih dekat ke sini. Sepertinya dia tidak mengenaliku lagi. Lucy, ini aku. Aku sudah menunggu kamu, Zack. Aku akan membawain aku pasta. Aku tidak mau memakannya. Apa? Jangan terdistraksi. Aku memberikan sesuatu yang lebih baik untukmu. Lihat burger besar ini. Kamu suka? Kamu hebat, Zack. Aku mencintaimu. Ini adalah hadiah terbaik yang pernah aku terima. Ini enak banget. Ya, akhirnya aku dapat penyegaran. Sayang, pancanya terlalu kecil. Aku tidak akan menolak untuk tambahan. Sekarang aku harus istirahat. Hmm, bau apa ini? Sepertinya bau burger. Aku penasaran dari mana asalnya. Aku harus cari tahu. Ya, aku tidak bisa bangun. Aku akan langsung ke kursi. Zack, aku sudah kelaparan dari tadi. Aku tahu untuk kamu lagi. Berikan burgernya sekarang. Jangan lagi. Tolong jangan ambil. Jangan minta aku mengasihanimu. Burgerku. Oh, sneakers. Aku menyukainya. Untung aku bisa makan coklat. Tapi tahanan tidak bisa. Aku mau coklat juga. Wow, soalnya rusak. Apa itu artinya aku bisa keluar? Aku beruntung. Oh, tidak. Jangan lihat sneakers seperti itu. Aku tidak akan memberikanmu. Kita lihat saja nanti. Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Aku akan memakannya sebelum kamu. Hei, tinggalkan aku. Tahanan, dia mau kabur. Tolong aku. Kamu tidak akan bisa menangkapku. Lebih cepat dia kabur. Itu saja. Sekarang tidak ada jalan keluar dari sini. Aku yakin itu. Makasih. Aku akan melihatmu. Sepertinya dia sudah pergi. Bagus, Lucy. Hai. Senang bertemu denganmu, Zack. Ayo cepat. Kamu punya kejutan untukku. Aku juga penasaran apa itu. Aku mau mencukup tahanan lagi. Oh, baiklah. Tapi sudah waktunya kamu pergi. Duduk dengan tenang di sana. Akhirnya dia pergi. Mari kita lihat apa yang kita punya di sini. Wow, beruang gami. Lucunya. Semoga dia tidak sendirian. Aku harus memeriksanya lebih baik. Yeay, ada banyak. Aku harus memenuhkan duitnya semua dari sini. Semua beruang ini dengan warna yang berbeda. Zack tahu banget apa yang aku suka. Ini enak banget. Kena kamu. Aku tahu semua itu diatur oleh temanmu. Berikan permain jalinya. Hmm, jali apa? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kamu bohong. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak akan pernah bohong. Permainya desita. Itu yang aku dapatkan. Untuk tidak ada yang lihat. Aku mau makan. Apa yang terjadi? Siapa yang nyalam aku? Sanitasi. Ini adalah jalan berbahaya. Pergi sana. Oh, baiklah. Aku harus mengambil barang-barangnya. Makasih sudah ngasih tahu. Dia sangat mudah dibodohi. Dimana, Zack? Aku merindukanmu. Ah, kamu di sini. Yeay. Keluarlah, sayang. Kamu bebas. Aku tahu kamu akan memuarkanmu dari sini. Lihat yang aku bawa. Ada banyak permain di sini. Kesukaanmu. Kamu yang terbaik. Mulai dari mana nih? Aku akan ambil yang ini. Aku senang banget. Rasa coklat dan kebebasan. Tidak ada yang lebih baik. Baiklah, ayo kita pergi. Jangan buru-buru. Aku tahu kalian sudah mengatur semuanya. Kena kamu. Kamu tidak akan bisa kabur. Oh, matikan selangnya. Aku tidak bisa melihat. Kalian tertangkap sekarang. Nah, sekarang duduk bersama. Aku yakin kalian tidak akan bosan. Kalian ingin bersatu kembali, kan? Dan aku akan ambil jubah ini untukku. Oh, jangan tinggalkan kami di sini. Bye. Kita terjebak di lubang ini selamanya. Oh, dia lupa helmnya. Ini masih ada. Books favoritku. Yay. Kita harus memakannya sekarang. Ayo, Zack. Hmm, enak banget. Mari kita lihat bagaimana kamu adil dalam tantangan coklat yang aku atur. Aku mulai dengan awal yang buruk. Aku tidak mau makan bawang. Tapi aku yakin aku bisa mengatasinya. Tidak. Kamu baru saja melewatkan sesuatu yang penting. Taburkan beberapa meses. Terima kasih. Makasih, itu lebih baik. Tidak, rasanya masih mengerikan. Untung aku punya cupan-cups manis yang besar. Ini tidak adil. Maaf, kamu merasa seperti itu. Aku yakin permainan ini cocok dengan coklatnya. Wow. Yum. Hmm, enaknya. Aku akan maju dan menambahkan sesuatu untuk makananmu. Bagaimana dengan wasabi? Mari kita lihat bagaimana kamu menyukainya. Coklatnya lagi. Tentu saja, ambil semua yang kamu inginkan. Ah, terbakar. Apa-apaan ini? Kenapa, Susie? Kenapa? Aku kira kamu menyukainya. Aku tidak percaya apa yang aku lihat. Aku dapat es loli kali ini. Tapi, aku disajikan cabai. Aku tidak bisa makan ini. Kamu bisa meluangkan waktu sementara aku mencelupkan makanan dingin ini ke dalam coklat. Ini luar biasa. Aku tidak bisa menahan diri. Apa kamu mau berbagi? Oh, tidak. Kamu punya cabai. Selamat makan. Baiklah. Aku akan mulai dengan kegitan kecil. Oh, dan itu terlalu banyak. Aku butuh sesuatu untuk mendinginkanku. Itu menyelamatkanku. Syukurlah, tidak ada yang lebih baik dari kripik. Ya, aku tidak akan mengatakan hal yang sama tentang acar. Tapi mungkin makanan manis akan menutupi rasanya. Ini terlihat mengerikan. Ini terlihat mengerikan. Oh, tidak enak. Aku tidak bisa menahan ini. Aku akan melihatnya dengan makan sesuatu yang luar biasa. Aku akan mengisi ini. Keripik coklat. Ini adalah sesuatu yang baru dan luar biasa. Sekarang aku bisa mencobanya. Itu terlihat menggugah selera. Memang? Hmm, enak banget. Aku harus mengambil satu. Monica tidak akan menyadarinya kalau aku mengambilnya. Lepaskan, Susie. Ini milikku. Yeay, makanan enak lagi untukku. Aku tahu coklat akan cocok dengan semangka. Tapi tidak dengan lemon asam. Lihat mereka. Cuma melihatnya, aku bisa merasakan kegetirannya. Semoga coklatnya membantu. Doakan aku beruntung. Asam. Ini tak tertahankan. Aku tidak bisa melihat ini. Tahan di sana, Susie. Cukup. Aku tidak tahan lagi. Aku butuh coklat biasa yang enak tanpa lemon yang merusak. Aku tidak sabar untuk makan ini. Aku tahu itu. Ini luar biasa. Bagaimana kamu selalu beruntung? Aku memang lahir seperti ini. Permen cincin? Ini asik banget. Dari mana aku harus mulai? Ini semakin kejam. Permen untukmu dan aku dapat brokoli. Ya, setidaknya itu baik untukmu. Ini perhiasan terbaikku. Atau setidaknya yang paling lezat. Aku senang bisa memakannya. Berlian yang terbuat dari gula adalah yang terbaik. Aku juga bisa bertingkah seperti itu. Berhenti main-main dan makan brokolimu. Baiklah, aku akan melakukannya. Dan kamu tahu itu lezat? Apa kamu yakin tentang itu? Jackpot. Lebih banyak makanan manis. Semangkuk, Skittles. Mimpi jadi kenyataan. Ayam memang enak, tapi tidak dengan coklat. Kamu tidak pernah bersyukur. Santai dan nikmati makananmu seperti aku. Aku punya resep fenomenal di sini. Skittles dan coklat. Ingat itu dan kamu bisa membuatnya sendiri nanti. Berhenti menyombongkan diri. Baiklah, aku akan mencoba ayamku kalau gitu. Katakan padaku bagaimana rasanya. Menurutku ini mengerikan. Ini dia. Ini bukan yang aku harapkan. Kamu tahu, Monika? Ini luar biasa enak. Benarkah? Serius? Kenapa aku berbohong padamu? Beri aku sepotong. Aku mau nyobain. Dan aku akan membuatnya lebih baik dan mencelupkannya ke dalam Skittles. Ini sangat cerah dan mengerikan. Susie, kamu menipuku untuk memakan ini. Maaf. Aduh, sakit. Aku dapat kaktus tajam. Bagaimana aku bisa makan ini? Akhirnya aku dapat yang bagus. Pisang sangat cocok dengan coklat. Aku tahu itu. Pertama, memuasnya. Oh, aku tidak sabar untuk memakannya. Siap. Oh ya, ini ajaib. Itu terlihat enak. Dan rasanya lebih enak. Ups. Oh, ups. Sungguh kasar. Kamu cuma marah karena kamu lapar. Makan kaktusmu dan aku akan menghabiskan buahku. Aku tidak tahu bagaimana sampai di sini. Ah, sebenarnya tidak juga. Wah. Pertama, cukur duri ini. Pertama, cukur duri ini. Sepertinya ini berhasil. Dan selesai. Sekarang melapisi coklat sebanyak mungkin. Rasanya aneh. Dan apa yang ada di dalamnya? Oh, cacing gami. Itu kejutan yang menyenangkan. Aku harus mengeluarkannya. Aku beruntung lagi. Apa tidak ada keadilan di dunia ini? Aku tidak lapar lagi. Burger. Dan aku harus menjelupkannya ke dalam coklat. Ini adalah beruang gami terbesar yang pernah aku lihat. Aku sangat senang. Oke, aku sudah terbiasa dengan kombo yang mengerikan. Dan aku tidak putus asa. Tapi ini pasti mengerikan. Wow. Ini lumayan juga. Menjijikan. Bagaimana kamu bisa makan itu? Aku menyukainya. Dan aku juga tidak akan menolaknya. Beberapa orang memang aneh. Beruang gami ini jauh lebih baik. Lebih enak dari yang aku kira. Kamu tidak keberatan kalau aku mencobanya, kan? Sebenarnya iya. Berikan padaku. Ow. Maaf. Tapi kamu memintanya kembali. Oops. Aku beneran lupa sama kalian. Sini. Air mancur Coca-Cola? Keren. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Baiklah. Mulai. Ini adalah sesuatu yang pantas diperjuangkan. Aku tahu caranya biar menang. Aku akan melukis dengan cola. Dengan ini pasti terlihat alami. Ya ampun. Itu ide yang jenius. Tapi rencana terbaik dapat diubah dengan mudah. Apa yang terjadi? Sekarang ambil punya ini juga. Kemana semua catku pergi? Sekarang apa yang akan aku lakukan? Aku harus menggunakan apa yang tersisa. Waktumu habis, Nona. Emma, apa ada sesuatu di kertasmu? Dan apa itu? Air mancur hijau? Itu tidak terlihat seperti aslinya. Pekerjaan Wendy sungguh luar biasa. Bagus banget. Kerja bagus. Kami sangat senang untukmu. Air mancur itu milikku. Semua milikku. Ini keren. Aku sangat cemburu. Ini panggilan untuk beberapa trik licik. Rencana yang luar biasa, Lily. Ah, semua kolanya hilang. Aku tidak tahu bagaimana itu terjadi. Baiklah, aku harus beli lagi kalau gitu. Ini akulah seorang dewa seni. Wow, itu palu Thor. Iya benar. Dan kalian harus membuat sketsa. Itu benda yang luar biasa. Dan miniaturnya akan membantuku di babak ini. Aku perlu melacaknya dan aku akan menang. Wow. Aku tidak butuh trik apapun. Lebih baik kalian cepat. Kalian tidak ingin membuatku marah. Aku lihat Emma buru-buru banget. Aku siap melakukan apa saja untuk hadiah itu. Oke, selesai. Emma, lihat ke sana. Aha, sekarang saatnya ditukar. Waktu habis. Aku menunggu kreasi kalian. Aku tahu milikku yang terbaik. Tapi bukan ini. Punyaku lumayan juga. Pemenangnya sudah jelas. Lily, lukisanmu sangat fenomenal. Wow. Selamat datang di lingkaran pemenang. Wow. Aku datang untuk hadiah. Makasih semua. Aku tidak akan bisa melakukan niat tanpa kamu. Hanya dia yang layak dapat mengangkat palunya. Oh, itu harusnya aku. Gambar itu adalah hasil karyaku. Aku akan membuktikannya. Lily, minggir. Lihat ini. Haha. Hmm, terserah. Aku tidak benar-benar menginginkannya. Jangan bertengkar, guys. Subjek berikutnya akan segera disajikan. Dari mana bau gosok itu berasal? Oh, mengerikan. Sambutlah makarnya kuliner ini. Keju biru. Aku camin salah satu dari kalian akan beruntung mendapatkannya. Aku tidak mau menyentuh benda itu. Aku akan mengalah dengan sengaja. Nah, itu sangat mudah. Baiklah, harus membuatnya alami. Apa kamu sudah gila, Lily? Semoga berhasil. Ya Tuhan, kamu benar. Aku tidak berpikir. Aku cuma melukis. Tidak ada kata terlambat untuk merosak sesuatu. Ups. Kamu baru saja memberiku ide bagus. Makasih. Apa yang kamu lakukan? Melukis. Sebenarnya aku sudah selesai. Selesai. Semua pasir ada di dasar. Aku khawatir aku tidak pantas menang. Aku menumpahkan cat di seluruh gambarku. Punyaku sama sekali tidak terlihat seperti keju. Nah, itu tidak benar. Ini adalah pendekatan minimalis. Bravo. Aku benci keju. Oh, dan ini sangat bau. Aku kasian padamu. Berhentilah berisik kebosan. Aku punya sesuatu yang menarik untukmu. Tas besar berisi kosmetik. Singkirkan tanganmu. Pertama, kalian harus membuat karya seni. Aku cuma ingin melihat-lihat. Aku suka kejutan ini. Aku siap melakukan apapun untuk membawanya pulang. Ya, jangan menghitung ayam sebelum menetas. Kita semua menginginkannya. Persaingan yang sengit. Jadi sebaiknya aku mulai. Sepertinya kamu tidak senang dengan pekerjaanmu. Artis punya jiwa sensitif. Dan itu menyakitkan. Jadi aku akan melakukan sesuatu yang licik untuk balas dendam. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku dibutakan. Apa itu tadi? Maaf. Tapi kecurangan tidak akan ditoleransi. Itulah yang kamu dapatkan, Wendy. Mencoba melanggar aturan tidak akan terjadi. Hanya beberapa detik tersisa. Baiklah, taruh kuas itu. Aku benar-benar mencoba. Dan tetap pekerjaan Lily jauh di depanmu. Aku menang. Selamat. Aku telah memilihkan harta karun ini. Ada banyak hal di sini. Dan aku akan menambahkan sedikit hal lain untukmu. Apa kamu suka apel ini? Apa-apaan ini? Hijau adalah warnamu. Itu benar. Aku tahu kau lah di balik ini. Apa kamu siap untuk melihat apa selanjutnya? Headphone tanpa kabel yang indah. Oh, itu benda impihanku. Oh, itu benda impihanku. Aku tahu kalian semua menyukai ini. Mereka ada dalam jangkauan kalian. Aku harus langsung bekerja. Aku harus menang. Aku tidak akan gagal lagi. Tidak kali ini. Aku harus datang dengan maha karya sejati untuk mengantongi mereka. Ah, aku tahu. Headphone kabel tua ini akan membantuku. Ini sempurna. Sejauh ini punya Emma jauh lebih baik. Oh, tidak. Pansilku patah. Ah. Mungkin kamu tidak harus menekan terlalu keras. Emma benar. Tenanglah. Sudut pandang yang tepat adalah yang terpaksa. Penting. Aku harap kalian semua selesai. Walaupun belum, aku harus menghentikan kalian. Pilihan yang sulit. Wow. Tidak juga. Emma yang menang. Selamat. Wow. Makasih. Ini tidak mungkin. Aku berusaha sangat keras. Kita hanya tidak beruntung. Berikan headphone-ku sekarang. Tangkap, Emma. Hah? Ini gede banget. Ukuran yang sempurna untuk kepala besarmu. Aku tidak akan membiarkan ini membuatku sedih. Aku akan memakainya seperti speaker. Cocok untuknya. Dan momen puncak dari tantangan ini adalah tiara. Itu akan terlihat bagus untukku. Aku lebih cocok pakai itu. Kita akan segera tahu. Tapi pertama-tama, kita melukis. Permata merah itu akan melengkapi warna kulitku. Akulah yang harus memakainya. Untuk seni yang menyedihkan seperti itu, sepertinya tidak mungkin, Emma. Kalian berdua santai saja. Kalian akan kalah. Kamu gak nakutin aku. Terutama karena aku punya senjata rahasia untuk digunakan. Blitter. Ini dia. Semua selesai. Aku tidak akan merakahnya, Lily. Mahkotaku akan jadi yang paling bagus. Akhirnya, aku lelah menunggu. Kami semua siap. Mari kita lihat. Emma, gambar itu tidak membuatku senang. Tapi lukisan Lily telah memenangkan hatiku. Dan sayangnya kreasi Wendy tidak sebanding dengan itu. Lily. Terima kasih. Aku tahu bahwa kerja kreasku akan membuahkan hasil. Kamu adalah ratu dari kompetisi ini. Wow, ini semua luar biasa. Wah, aku mau jadi bangsawan. Untung aku punya mahkota untuk diriku sendiri. Gaun kertas. Bukan yang aku inginkan. Ya, mungkin seharusnya tidak meletakkan itu di kepalamu. Sepertinya aku harus menekan salah satu tombol ini. Mana yang harus dipilih? Buka mata. Aku akan menekan yang merah. Semoga mereka tidak menjatuhkan sesuatu yang berat padaku. Jangan khawatir, Quentin. Ini tidak berbahaya. Kamu dapat kertas toilet. Dia lembut dan imut. Tunggu sebentar, aku harus mengambil semuanya. Ada banyak banget di sini. Nah, sudah siap. Kita bisa mulai. Aku harap kamu menyukainya. Saya berusaha keras dan memilih gelungan khusus untuk mulai. Apa itu? Oh, kertas toilet. Untuk apa ini? Tapi ini bukan pilihan terburuk dari semuanya. Tapi jangan membuangnya tepat di wajahku. Aku punya ide. Aku bisa berpura-pura jadi mumi. Itu pasti asik. Ya, sepertinya Quentin senang. Aku bisa pergi ke Lily. Aku mumi yang dibangkitkan. Elemen asing dalam sistem. Itu perlu dihilangkan. Mengaktifkan mode laser mata. Apa yang kamu lakukan? Itu aku, Quentin. Puh, nyaris tidak berhasil. Kertasnya terbakar. Oh, tidak. Api bisa mulai dari sini. Sepertinya sudah berakhir. Unsur asing telah dihilangkan. Aku bisa pergi ke pemain kedua. Energi sudah habis. Energi sudah habis. Aku tahu aku harus mengisi ulang baterainya. Sekarang kita harus menunggu sebentar. Baiklah, mari kita mulai. Aku menghubungkan kabel. Nah, itu saja. Ada koneksi pengisian daya terputus. Sepertinya aku harus memilih tombol ini. Aku mau yang kuning. Tapi aku takut menekannya. Ayo, Lily, tenang. Siap. Tidak ada yang terjadi. Baterai sehampir penuh. Tinggal sedikit lagi. Nah, bagus. Itu berhasil. Aku harus pergi ke pemain kedua. Lily, aku sedang dalam perjalanan. Sesuatu yang menarik sedang menunggumu. Oh, apa yang ada ingat denganku? Aku lelah menekan tombol itu. Aduh, lama banget. Tidak ada yang terjadi. Ayo, jawab aku. Wow, kamu sangat bersemangat untuk bermain. Aku bangga padamu, Lily. Kamu akan dapat beberapa porsi air laut dengan rumput laut. Apa itu? Kenapa jadi basah? Aku tidak mau mandi. Dan ini akan lebih banyak lagi. Ada banyak porsi yang menunggumu. Berapa kali kamu menekan tombol? Aku akan tenggelam. Ada banyak air di sini. Lepaskan aku. Tuh, akhirnya aku bisa bernafas. Aku lega. Aku seharusnya tidak menekan tombol berkali-kali. Ambilah. Kamu membutuhkannya. Oh, sepertinya aku berada di disurut laut. Aku harus menunggu sampai airnya keluar. Aku tidak sendirian di sini. Ada ikan mormah. Apa ini penghasilkan sesuatu yang lebih bagus? Saatnya mulai babak kedua. Aku tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Aku akan menekan tombol hanya sekali. Oh tidak, itu kecelakaan. Lily sudah membuat pilihan. Bagus, aku yakin dia akan menyukai pizza ini. Pizza? Keren. Aku tidak salah. Apa aku hairnya beruntung? Aku senang keberuntungan tersenyum padaku saat ini. Aku sarankan tambahkan keju parut. Tidak ada yang namanya terlalu banyak keju. Lily, tangkap ini. Ini untukmu juga. Kamu harus mengisah kekuatan. Keju? Tidak mungkin. Aku sangat beruntung. Sayo lebih banyak. Jangan berhenti. Ini keren. Pizza terlihat lebih baik dengan keju. Aku belum pernah melihat sesuatu yang lebih enak. Nah, makananku sudah siap. Sekarang aku bisa makan. Aku sangat lapar. Tambahkan lebih banyak keju dan jangan silakan-silakan kebaikan. Ini luar biasa. Oh, apa itu? Ini tidak terlihat seperti keju. Oh tidak, itu tikus. Ini tikus hidup. Keluarkan dia dari sini. Aneh, dari mana suara ini berasal. Wow, keluarkan aku dari sini. Tikus terbang. Itu luar biasa. Jangan khawatir, Lily. Aku dapat. Ayo sayang. Aku tidak akan membiarkanmu terluka. Kamu tidak perlu parasut lagi. Kamu sangat lucu dan indah. Aku harap kamu berteman dengan Lily. Sekarang aku harus pergi ke Quentin. Ayo, ke sana. Wow, pilihanku untuk memilih. Dan aku masih belum tahu pilih yang mana. Aku pilih tombol hijau. Semoga ada kebaikan di baliknya. Selamat. Kamu membuat pilihan yang tepat. Hijau tidak akan mengecewakanmu. Kamu dapat satu ember, permen, keret. Aku akan mengunyahnya sendiri. Tapi tidak bisa. Itu aturannya. Ini sesuatu yang berwarna pink. Oh, permen, keret. Aku seharusnya tidak khawatir. Ini adalah keberuntungan. Keren. Banyak banget permen. Aku bisa berenang di dalamnya. Tapi lebih baik memakannya. Hmm, apa yang harus aku lakukan? Itu dia. Aku bisa menyiap gelembung. Ini keren banget. Aku yakin aku bisa lebih baik lagi. Oh ya, ini luar biasa. Sekarang lagi. Ya, aku meniup sangat banyak balon. Balon? Sepertinya Quentin meniup semua permen karetnya. Hai. Ayo gabung sama pesta balonku. Apa dia mencoba melarikan diri? Tidak. Bukan begitu cara kerjanya. Aku mengaktifkan mata laser. Oh tidak. Apa yang terjadi dengan bolaku? Mereka dihancurkan. Aku jatuh. Aku senang kamu kembali, Quentin. Lily dan aku sudah bosan. Aku hampir terjebak. Aku beruntung. Ini tidak bagus. Aku harus membutuhannya kembali. Makasih. Sekarang kamu bisa main. Aku senang kita semua bersama. Kepala aku. Dunia sepertinya terbalik. Inilah babak baru. Aku harap kalian telah menguasai aturan permainannya. Oh ya, dan aku sudah membuat pilihan. Itu kerja baik. Nah, sangat cepat. Permain ini dapat memintum. Aku menyukainya. Quentin, aku punya kabar baik. Kamu dapat donat untuk tekadmu. Selamat makan. Apa itu donat? Ini tidak mungkin. Ada banyak banget. Astaga. Tanganku tidak cukup mengambil semuanya. Aku akan mulai dengan yang ini. Oh, ini enak banget. Donat ini memberiku energi yang luar biasa. Aku ingin bergerak, bernyanyi, menari. Aku ceria dan penuh energi. Oh, aku tersendak. Tolong aku tidak bisa bernafas. Tidak ada udara. Aku harus mengeluarkan semuanya. Quentin, kamu tidak boleh buang-buang makanan. Aku seharusnya tidak mengembalikannya. Oh, tapi oke. Makan. Apa itu? Ini aku. Lily, giliranmu. Kali ini aku akan mengarahkan jariku ke langit. Ternyata tidak semudah yang aku kira. Oh, akhirnya dapat. Mari kita lihat ada apa di sana. Kamu kurang bertekad daripada Quentin. Tapi aku tetap memujimu. Sayang sekali kamu tidak beruntung kali ini. Kamu pasti tidak ingin ditutupi lem. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Apalagi ini? Apa yang kamu tuangkan padaku? Apa itu lem? Tuh tidak. Oh, ini menjijikan. Sangat lengket. Ini tidak asik. Tunggu, tidak banyak yang tersisa. Oh tidak, lenganku menempel di badan. Tolong, aku tidak bisa bergerak. Oh, aku tidak sengaja menekan tombol lain. Oh tidak, aku tidak butuh yang lain. Oh, Lily sangat ingin bermain. Tak terduga, tapi bagus. Nah, Lily, paya cantik sedang menunggumu. Kamu pasti menyukainya. Tapi tidak dalam suatu ini. Mereka akan menempel padaku. Berhenti, itu sudah cukup. Aku tidak butuh yang lain. Oh, nyat ini terlihat seperti pohon natal yang berkilau. Apa-apaan ini? Menurutku, itu sangat cocok untukmu. Kamu sangat berkilau. Oh ya, ini asik. Aku menyalakan speaker dengan kukatan penuh. Oh, ada pesta. Aku ingin menari. Ayo ulangi setelah aku. Kamu akan berhasil. Oh ya, ini luar biasa. Ayo, semuanya ikut denganku. Kanan, ke kiri. Bagus. Ayo, lagi. Kita terus menari. Kanan, kiri. Tentangan akan segera berakhir. Dan aku masih takut membuat pilihan. Pencet yang mana ya? Aku tidak tahu. Aku meragukannya sepanjang waktu. Baiklah, paling yang biru. Nah, ada apa? Ayo cepat. Lily, kamu sangat bimbang. Sayangnya, kali ini kamu benar. Aku tidak punya apa-apa untuk menghiburmu. Iuh, bau banget. Aku tercekik. Bahkan mataku berair. Sesuatu harus dilakukan. Aku akan mencoba menutup lubang ini. Untung aku punya gabus. Nah, itu jauh lebih baik. Ikan bau, terutama untuk Lily. Aneh. Dari mana gabus ini berasal? Aku tidak mengerti. Dia mencegah kita melanjutkan tantangan. Kita harus menghilangkannya. Kepala aku. Aduh, sakit. Semuanya mengapung di depan mataku. Mungkin aku akan berbaring. Nah, sekarang kita bisa lanjut. Lily, ambil ikanmu. Lihat saja ada berapa banyak. Oh, tidak. Apa yang terjadi? Kenapa kamu membuang ini di sini? Aku tidak mau makan. Aku tidak butuh ini. Oh, aku jadi gak bisa nafas. Ini menyijikan. Selamat makan. Oh, ini ikan lagi. Pergi ke Lily. Oh, aku tidak akan pernah menyikirkan ini. Aku harus membidik lebih akurat. Itu dia. Oh, tidak. Jangan ini. Ikan itu ngenain aku. Bagaimana cara mendapatkannya? Aku tidak bisa. Aku gak dapat apa-apa. Aku tidak akan mengganggumu, Lily. Quentin sudah bosan. Saatnya mengunjunginya. Jadi sudah waktunya membuat pilihan. Kenapa begitu sulit? Wow, tombol yang menarik. Pasti ada sesuatu yang tidak biasa di baliknya. Kamu benar, Quentin. Tapi sebelum kamu dapat apa yang kamu pilih, sebaiknya pakai helm ini. Helm? Ini sangat aneh. Seperti yang kamu katakan, aku tidak keberatan. Aku sepenuhnya terlundungi. Jadi kita bisa mulai. Kue gula ini dikirim ke kotakmu. Mereka enak, tapi agak keras. Apa itu? Batu bata jatuh di kepala aku. Untung aku pakai helm. Wow, kue gula. Ada satu yang masih utuh. Dan paku. Aku tidak mengerti untuk apa ini. Itu berarti kamu harus memotong kue itu dalam 30 detik. Waktunya sudah dimulai. Kenapa aku menekan tombol ini? Aku tidak bisa. Aku akan kalah. Aku harus berusaha keras. Astaga, kenapa ini? Aku harus menggeroketinya. Sepertinya dia akan berhasil. Ayo, Quentin, terus. Oh tidak, aku memecahkan kuenya. Apa yang akan terjadi pada aku? Jangan khawatir. Aku melihat kamu sudah mencoba. Oh tidak. Ini mimpi buruk. Aku basah. Oh, kenapa kamu menemukan ini pada aku? Sepertinya ini jorok. Mereka bau selamanya. Tapi itu salahmu sendiri. Kamu seharusnya tidak kalah. Nah, itu selesai.